Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Pansel Silacap Channel Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang mau menonton video saya Semoga video saya bermanfaat Kali ini saya akan membagikan aplikasi apa saja sih Yang buat editing video atau gambar thumbnail dan sebagainya Buat youtuber Ada yang bertanya Itu ngedit videonya sih pakai laptop atau pakai HP Saya jawab saja Dan saya langsung share saja disini ya Saya editing videonya tidak menggunakan laptop Tapi cukup berbekalan HP Android saja HP yang saya pakai Xiaomi Redmi Note 3 Pro Yang RAM 3 Itu cukup lah buat YouTube pemula Langsung saja aplikasi apa saja sih Yang buat youtuber atau editing videonya Saya menggunakan aplikasi Aplikasi-aplikasinya yaitu nih Semua banyak banget Saya jelasin satu-satu saja ya Ini sudah tahu fungsinya kan Buat mengecek dashboard youtube kita Yang kedua youtube Buat play Nge-play video aja Yang ini buat editing youtube Di youtube Akun kita di youtube Atau channel kita di youtube Firefox sama google chrome Saya memakai dua-duanya Kadang error sih Salah kalau satu-satu error Pakai ini Uc Browser ini Buat share share file Gampang buat download Kalau pakai Uc Browser Lanjut ya Power Direct Power Director Power Director Ini buat editing video Video juga Sama dengan KineMaster Ini KineMaster juga iya Buat editing video Kenapa saya menggunakan dua-duanya Karena saya rasa nih Aplikasi editing video yang cukup bagus Buat Android ini Saya menggunakan ini dua Kayaknya paling bagus ini dua Power Director sama KineMaster Kenapa saya menggunakan dua-duanya Karena Salah satu ini Saling apa ya Menutupi Ada Ada Kelebihan dan kekurangannya Masing-masing Antara aplikasi dua ini Tapi Menggunakan KineMaster aja Juga udah cukup Pokoknya udah cukup Baik KineMaster Terus Ini aplikasi selanjutnya Pitchart 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 Ini digunakan untuk mengedit gambar Mungkin Gambar thumbnail Buat gambar tampilan Atau buat apa-apa yang lain dan sebagainya Atau buat Gambar Gambar channel Buat banner Ini saya menggunakan Pitchart Terus Media Converter Ini buat Converse Antara Video Jadi MP3 Terus Pokoknya Converter Semua converter Video Jadi Musik Atau musik Jadi video Bisa ini menggunakan Media Converter Terus Terus Yang selanjutnya AZ Screen Recorder Ini Digunakan untuk Membuat tutorial Fungsinya Ini Merekam Layar Kalian Layar di Android Ini terekam Jadi Bisa buat tutorial Setelah terekam Kita bisa editnya Di KineMaster Tadi Editing video Lanjut Ke Aplikasi berikutnya Yaitu Pixlep Pixlep juga Digunakan untuk Mengedit Video Mengedit Gambar Atau foto Sama gunanya Seperti Pitch Arts Sama seperti Power Direct Dan KineMaster Ini saling melengkapi Antara Pixlep Sama Pitch Arts Itu saling melengkapi Terus yang selanjutnya Keep it Ini untuk Download video Video di Facebook Di Youtube Dan sosial media Lainnya Selanjutnya Pixi Pro Digunakan untuk Mengedit gambar Sama seperti Pitch Arts Dan Pixel Lab Ini Pixi Pro Sama Yang selanjutnya Adalah AdSense Google AdSense Ini Digunakan untuk Mengecek Penghasilan kita Di AdSense kita Di Youtube Youtube kita Penghasilannya Iklannya berapa Kliknya berapa Yang selanjutnya AC Market Ini nih Aplikasi yang Bagus sekali AC Market itu Gunanya Fungsinya Sama Seperti Google Play Store Cuman Aplikasi-aplikasi Yang disini Ini Sudah Rata-rata Unlock Semua Maksudnya Unlock Itu Sudah Full version Beda Di Sama Di Play Store Itu Aplikasinya Belum Full version Contoh Acah Ya Kine Master Itu Sudah Pro Kine Master Aplikasi Di AC Market Ini Udah Udah Pro Semua Udah Unlock Semua Nih Posisi Moodnya Udah Unlock Apa sih Bedanya Unlock Sama Belum Atau Belum Unlock Atau Belum Full version Yang Paling Menyebalkan Itu Adalah Kalau Kita Download Di Play Store Itu Masih Ada Watermark Atau Tulisan Di Sebelah Kiri Video Kita Antara Ada Power Director Terus Ada Kine Master Atau Viva Video Itu Di Sebelah Kiri Ada Tulisannya Itu Jadi Kita Tidak Bisa Menggunakan Watermark Watermark Sendiri Terus Biasanya Kalau Aplikasi Belum Full Version Kita Juga Misalnya Pieceart Ini Phone Phone Masih Sederhana Mungkin Cuma Phone Pieceart Yang Kalau Mau Ini Harus Bayar Dulu Tapi Kalau Di AC Market Itu Semua Lanjut Ya Ke Autodex Ini Juga Buat Editor Gambar Editing Gambar Sama Seperti Pixai Pro Sama Seperti Pixart Dan Slab Lanjutnya Aplikasi Video Script Video Script Ini Digunakan Untuk Mengedit Atau Membuat Animasi Misalnya Tulisan Bergerak Ada Tulisan Tangannya Muncul Tulisan Tangan Atau Klik Like Itu Yang Digunakan Untuk Like Share Dan Sebagainya Buat Animasi Atau Intro Atau Outro Yang Selanjutnya Aplikasi Talk Free Talk Free Aplikasi Ini Digunakan Untuk Membuat Tulisan Catatan Atau Tulisan Menjadi Suara Misalnya Digunakan Untuk Membuat Misalnya Kita Menemukan Berita Tapi Beritanya Cuma Ada Foto Dan Tulisan Aja Misalnya Di Website Kita Bisa Tulisannya Dicopikan Kesini Ntar Di Apa Dijadikan Suara Bisa Tulisan Menjadi Suara Pake Talk Free Kemudian Kita Edit Di Kine Master Oh Ya Di Talk Free File Hasil Berbentuk Waf Format Waf Kita Bisa Convert Menjadi MP3 Menggunakan Media Converter Terus Yang Selanjutnya Field Recorder Ini Digunakan Untuk Merekam Suara Bisa Edit Suara Juga Disini Biar Suaranya Bagus Tapi Saya Jarang Menggunakannya Menggunakan Asset Recorder Ini Sudah Cukup Suaranya Sudah Bagus Buat Membuat Tutorial Ya Inilah Aplikasi 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 Yang saya Gunakan Buat Edit Video Dan Foto Atau Atau Lain Untuk Youtuber Terima Kasih Ya Sudah Menyaksikan Atau Melihat Menonton Video Saya Apabila Kalian Suka Video Saya Klik Like Apabila Ingin Melihat Atau Tahu Informasi Selanjutnya Tutorial Selanjutnya Klik Subscribe Ya Dan Bagikan Ya Ke teman-teman Kalian Di Facebook Di Instagram Atau Dan Lain Sebagainya Oh Ya Kalau Kalian Mau Tanya-tanya Atau Apa Silahkan Komen Di bawah Ya Di Bawah Video Ini Terima Kasih Sekian Dari Saya Sekian Tutorial Dari Saya Atau Informasi Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax